Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku buat kue tradisional khas Lampung ini buatnya sangat mudah banget sangat simpel dan ini belum ada yang jual ya dan ini sangat cocok banget untuk ide jualan juga penasaran gimana cara membuatnya dan bahannya apa saja yuk saksikan terus video aku ini sampai dengan selesai masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang ke dalam blender atau wadah ya kemudian tambahkan dengan satu sendok makan munjung tepung tapioca atau tepung aci tambahkan satu butir telur masukkan satu bungkus kecil santan cara atau santan instan kemudian kita bersihkan sisa-sisa santan di dalam wadahnya menggunakan air di sini aku menggunakan air sebanyak 400 mili langsung saja tuangkan semua air ke dalam blender tambahkan dengan sejumput garam selanjutnya kita hidupkan blendernya dan sampai benar-benar tercampur ya semua adonannya kemudian di sini aku akan tambahkan pewarna makanan warna kuning muda untuk warna sesuaikan selera teman-teman di rumah saja ya di sini aku beri warna kuning muda agar warnanya lebih cantik atau teman-teman di rumah bisa menggunakan warna hijau ungu atau yang lainnya ya sudah tercampur merata sekarang kita lihat dan kita pindahkan ke dalam wadah karena adonannya di sini masih kurang cantik atau kurang terang di sini aku tambahkan lagi dengan pewarna makanan warna kuning muda kemudian aku aduk seperti ini ya untuk teman-teman yang tidak menggunakan blender juga tidak apa-apa ya untuk membuat kulitnya ini bisa menggunakan diaduk-aduk saja kemudian jika ingin adonannya lebih halus disaring terlebih dahulu ya adonannya untuk olesannya aku menggunakan gula pasir secukupnya dan juga margarin secukupnya ya seperti ini selanjutnya kita akan membuat kulitnya di sini teflonnya aku olesi menggunakan minyak menggunakan tisu seperti ini ya agar minyaknya tidak terlalu banyak kemudian jangan lupa sebelum adonannya dimasukkan ke dalam teflon diaduk-aduk terlebih dahulu ya kemudian kita masukkan adonannya sebanyak 1 sendok sayur lebih lebih sedikit kemudian kita putar-putar seperti ini sampai membentuk bulat ya jika sudah terisi semua bulat seperti ini kemudian kita diamkan sampai benar-benar kulitnya matang ya jika bagian pingginnya sudah mengering dan sudah mengelupas dari teflonnya seperti ini artinya sudah matang dan selanjutnya disini akan aku olesi menggunakan margarin terlebih dahulu disini aku menggunakan margarin merek blueband serbaguna agar lebih enak kita pakai bluebandnya agar lebih banyak ya untuk olesannya kita olesi secara menyeluruh di bagian kulitnya seperti ini seperti ini kemudian kita taburi dengan gula pasir secukupnya saja jika sudah kemudian ini kita lipat seperti melipat amplop seperti ini jika sudah kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan olesi di bagian atasnya menggunakan margarin lagi seperti ini ya lakukan sampai dengan selesai ya untuk pembuatan kulit kue ini pakai telur dan juga santan ya jadi jangan di skip ya santan dan telurnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati osashi melihat שמ�ann magpp servis labans e tags nag dapet agak ük sekarang banget ada yang di ada yang jual gimana mudah banget kan simple buatnya silahkan dicobain ya semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh